oke sip, konco-konco balikmane nang channel ku yudi pancantria oke, kemarin habis review lampu ini ya lampu fahid mt27 dan sekarang saya akan memasang lampu ini pada mobilnya, dengan menggunakan relay 4 kaki dan relay 5 kaki, nah rencananya ini akan saya ikutkan fog lamp sama lampu hack beam kepala mobil oke, bagaimana untuk cara pemasangannya ikuti aja videonya oke ya rencananya nanti lampunya, yang low beam saya ikutkan fog lamp yang hack beamnya saya ikutkan head lamp lampu hack beamnya nah nanti rencananya lampunya akan saya pasang disini ya lampunya ini langsung kita pasang disini nah ini kita per dulu langsung aja ya kita per ya oke, kita pasang bracketnya ini yang satunya udah terpasang ya ini yang satunya udah terpasang ya mau kemana dek lah nah 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 selamat menikmati selamat menikmati sekarang sudah terpasang nah sekarang kita sambung kabelnya nah ini ada 2 relai ya relai 4 kaki sama relai 5 kaki nah yang relai ini yang 4 kaki ini akan saya sambung dengan poklemnya nah yang relai 5 kaki ini tak buat untuk memindah yang low beam kan aslinya warnanya low beam masih warnanya kuning ya ini low beamnya ya nah rencananya saya pakai warna putih yang jadi low beam nah yang kuning saya jadikan hack beam nah itu menggunakan relai 5 kaki ini oke sekarang saya pasang dulu nanti saya jelaskan setelah pemasangan oke ya sebelum saya rapiin saya terangkan sedikit ya ini kan soket dari poklem nah ini kita ambil arus positifnya kita dapatkan koil relai 4 kakinya nah arus positifnya kita dapatkan koil terlempat kakinya nah yang arus negatifnya yang dari koil kita dapatkan langsung ke main aki untuk kontaknya kontak yang 2 itu yang satunya ikutkan ke positif aki nah ini belum tak sambung ya ini ya ikutkan ke positif aki yang satunya keluarannya nah ini kita sambung ke komen komen relai dari yang 5 kaki nah yang koilnya ini koil dari 5 kaki satunya dapatkan massa yang satunya dapatkan arus positif dari hack beamnya oke ya sampai sini paham ya nah yang kontaknya yang komennya kan sudah dapat dari kontak dari relay 4 kaki nah untuk NO nya kita dapatkan lampu tembak yaitu kabel yang warna yang warna kuning yaitu untuk hack beamnya untuk yang NC untuk NC kita dapatkan kabel yang warna merah yaitu untuk warna putihnya oke sampai situ paham ya oke ini saya rapiin dulu kalau udah selesai nanti kita tes lampunya oke ya nah ini udah tersambung untuk pengedesannya kita lanjutkan nanti malam ya dengan untuk penyatingan ketinggian cahaya lampunya oke kita tes pada waktu malam hari oke ya nah ini udah malam hari posisinya juga krimis hujan nah sekarang kita tes lampunya ya nah ini untuk lampu tembaknya kita nyalakan nah terang banget ya ini dari dalam kaca mobil nah ini untuk lampu tembak apa lampu head beamnya warna kuning sekarang kita lihat di luar ya nah di luar seperti ini ya nah ini di luar seperti itu penampakannya ini sangat terang banget ya ini ya oke bagi teman-teman yang pengen merubah ini MT27 kan head beamnya kan warna putih nah ini saya rubah menjadi warna kuning kalau teman-teman pengen merubah udah saya buatkan video untuk merubah cara mengganti warnanya ya di video sebelumnya oh iya ini lampu tembak aja ya ini belum lampu utama ini lampu utama nah ini ini ketambahan lampu utama nah seperti ini ya nah ini lampu tembaknya aja ini nah yang tadi ini adalah video pada saat hujan nah ini pada saat cuaca terang ya nah ini kondisi cahaya pada cuaca terang kita nyalakan lampunya seperti ini ya penampakannya ya nah ini lampu low beamnya nah kita sekarang kita nyalakan light beamnya nah gini ya nah kita sekarang lihat dari luar nah dari luar seperti ini ya penampakannya ya nah ini penampakannya ini masih belum lampu utama ya itu masih lampu sunjanya yang nyala ini belum ketambahan lampu utama nah ini lampu high beamnya nah itu nyalanya buning ya seperti itu kita lihat dari sini lampu high beamnya kita nyalakan lagi lampu high beamnya pencahaya nya seperti itu ya terang banget ya ini lampu low beam tembaknya ini belum ketambahan lampu utama nah sekarang kita coba kita nyalakan lampu utamanya nah tambah terang lagi ya seperti ini kita coba kita nyalakan light beamnya seperti ini ya oke kita matikan lampu utamanya jadi lampu tembak aja ini cahayanya udah terang banget oke terima kasih sudah menonton ikuti video saya jangan lupa di like di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya selamat menikmati